Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu lagi dengan channel kita tutorial bundars channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi terkini yang sedang booming baiklah teman-teman dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi kembali tentang P3K tahun 2022 ini ada informasi kami kutip dari jpnn.com bahwa pengumuman penempatan guru lulus PG P3K ini harus menunggu P2 dan P3 ini selesai gitu ya untuk administrasinya makanya banyak honorer yang lulus PG ini galau gitu nah ini informasinya teman-teman bahwa para guru lulus PG P3K galau pasalnya pengumuman penempatan mereka menunggu hasil seleksi peserta P2 dan P3 jadi yang lulus PG ini ini harus menunggu pengumuman gitu ya pengumuman seleksi untuk peserta P2 dan P3 harap bersabar untuk guru yang lulus PG P2 adalah honorer K2 yang masuk database badan kepegawaian negara atau BKN sedangkan P3 merupakan guru honorer negeri yang masuk dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun baik P2 maupun P3 belum lulus PG Ketua forum guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja DKI Jakarta Herlina mengungkapkan kekecewaannya karena mereka harus menunggu hasil P2 dan P3 seharusnya ujar dia P1 yang merupakan guru lulus PG diprioritaskan dahulu untuk penempatan pengumumannya Februari 2023 karena kami harus menunggu hasil P2 dan P3 semua guru P1 galau.com ini karena ini menunggu itu menyakitkan kata Herlina kepada CPNN.com pemberkasan NIP P3K pun menunggu P2 dan P3 dan pelamar umum sehingga Herlina makin kesal bukan kepalan dia mengaku sampai migrain karena tidak bisa tidur enak memikirkan nasibnya nah kemudian saya ini sudah pusing dengan pekerjaan ditambah lagi nasib yang tidak jelas ucapnya Herlina mempertanyakan apakah alasan pemerintah menunda penyelesaian P1 hingga 2023 mengapa yang sudah lulus seleksi harus menunggu observasi P2 dan P3 dia mengungkapkan dalam masa tunggu itu perasaan guru lulus PG P3K terasa tercabik-cabik mereka sudah membayangkan tahun ini sudah terima NIP P3K dan SK namun ternyata harus menunggu tahun depan lagi kok susah sekali jadi ASN P3K ya ditarik ulur terus ucapnya jadi memang benar ini jadwalnya juga ini kadang mundur-mundur gitu dan aturannya pun rubah-rubah untuk mengingatkan honorel berikut ini jadwal pengadaan P3K guru 2022 pengumuman seleksinya itu 31 Oktober 2022 ini yang dulu ya nah ini jadwalnya saya yakin untuk jadwal ini teman-teman sudah mempunyai gitu ya nah ini untuk pendaftaran seleksinya ini untuk mendapatkan penempatan bagi P1 itu 31 Oktober sampai dengan 13 November 2022 kemudian seleksi administrasi 31 Oktober sampai dengan 15 November 2022 pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1 P2 P3 dan pelamar umum ini ini 16 sampai dengan 17 November 2022 masa sanggah ini 18 sampai dengan 20 November 2022 jawab sanggah 21 sampai dengan 24 November 2022 nah ini informasinya teman-teman lalu untuk penilaian penilaian kesesuaian penilaian kesesuaian oleh pengawas kepala sekolah dan guru senior untuk P2 dan P3 ini 27 sampai dengan 28 November 2022 sedangkan untuk penilaian kesesuaian oleh dinas pendidikan dan BKPS BKPSDMD untuk P2 dan P3 ini 29 November sampai 3 Desember 2022 nah kemudian untuk pengolahan nilainya ini untuk P2 dan P3 itu 3 sampai dengan 13 Desember 2022 lalu untuk pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum ini 14 sampai dengan 18 Desember 2022 pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi ini untuk pelamar umum ya 13 sampai dengan 15 Januari 2022 nah ini informasinya teman-teman nomor 13 pelaksanaan seleksi kompetensi ini untuk pelamar umum ya ini 16 sampai dengan 21 Januari 2023 nah silahkan ini bisa dibaca sendiri oleh teman-teman kita lanjut ke halaman berikutnya nah kemudian pengumuman kelulusan pasca sanggah 20 sampai 21 Februari 2023 lalu pengisian DRH NIC P3K ini 22 Februari sampai dengan 13 Maret 2023 nah informasinya seperti ini teman-teman jadi intinya untuk yang lulus PG P3K 2021 tahun kemarin yang sudah melaksanakan tes gitu dan lulus PG ini harus menunggu penyelesaian administrasi P2 dan P3 gitu jadi harap bersabar mudah-mudahan nanti segera ya mudah-mudahan segera mendapatkan NIP P3K nya nah ini informasinya teman-teman mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami silahkan jika video ini bermanfaat bisa di share ke teman-teman yang lain serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terkini dari channel kami terima kasih atas perhatiannya selamat bertemu di video kami berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati